Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Untuk cita hari ini, datangnya dari lokal, dari Indonesia. By the way, ngomong-ngomong kalau aku cara ngomongnya aneh, sorry banget karena ada seriwan gede banget di ujung bibir aku. Seperti yang aku bilang tadi, kita ini berasal dari Indonesia. Citanya udah cukup lama, terjadi tahun 89, mungkin beberapa dari kalian yang pernah denger. Jadi, cita ini terjadi sama seorang gadis yang bernama Christine Indrajaya, atau yang biasa dipanggil Kitin. Kitin ini masih berusia 22 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi. Waktu itu dia masih tinggal bersama orang tuanya di Citin Negara, dan dia bekerja di BUN, atau Bank Umum Nasional. Nah, BUN ini tuh punya ciri khas, dimana tuh seragamnya pake baju atasan putih, kayak kemeja putih gitu, sama rok biru. Sedikit background soal si Titin ini, jadi dia tuh orangnya religius banget. Dia taat beribadah, taat berdoa. Titin ini juga lulusan akuntansi di salah satu instansi di Jakarta. Dan pada saat itu Titin sedang berbahagia, karena 3 bulan lagi, tepatnya pada bulan Desember, dia akan menikah dengan pacarnya yang bernama Budi Kuswandi. Kedupannya dia bersama pacarnya baik-baik aja, kehidupan dia sama keluarganya juga baik-baik aja. Tell me why. Kasih tau kenapa Titin ditemukan minggal, ditumpukan sampah, di pembuangan sampah, di ancol, tanpa kepala. Jadi ini semua terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 1989, dimana pagi itu seperti biasa, Titin mengundangkan seragamnya dan mempamitan ke ibunya yang bernama Selma. Mah, aku mau pergi ke kantor. Dan setelah memberikan berkat, Titin pergi keluar. Lalu seperti yang aku ceritakan tadi, pada pukul 2 siang di hari yang sama, mayat Titin ditemukan tak bernyawa, tanpa kepala, dan tanpa pergelangan tangan. Dua-duanya hilangnya pergelangan tangannya, dipotong. Dengan kondisi setengah telanjang, dan badannya terlungkup di antara tumpukan sampah-sampah, di pembuangan sampah, di ancol. Saat itu, salah satu petugas kebersihan yang bernama Sugiono kaget karena menemukan mayat Titin. Waktu itu belum ada yang tahu siapa identitas. Akhirnya Sugiono ini lapor ke polisi, polisi datang dan masuk menginspeksi satu tempat pembuangan sampah tersebut. Akhirnya tanpa banyak bang waktu, mayat Titin dibawa ke rumah sakit, kita mengundusumu atau RSCM. Dan ditangani oleh dokter Abdul Munin Idris. Atau di sini mungkin aku akan sebut namanya dokter Idris, karena aku tahu banget, pasti barusan aku menyebutinya tuh salah. Jadi dokter Idris ini sangat terkenal, beliau adalah ahli forensik. Beliau juga salah satu tim yang menangani kasusnya Marsina, kasusnya Munir. Salah satu kejanggalan yang didapatkan oleh dokter Idris adalah kenapa obang anusnya si Titin ini membesar sebanyak 1 cm. 1 cm tuh lumayan loh, segini. Dugaan pertama adalah mungkin dia pernah operasi ambien. Dugaan kedua adalah mungkin dia pernah berhubungan dari belakang. RSCM pun heboh karena ditemukannya mayat tanpa identitas dan tanpa kepala tersebut. Media pun juga heboh. Mereka pun berlemba-lemba untuk menyiarkan di televisi. Jadi lihat RSCM sendiri pun juga memberikan pengumuman ya. Siapa tahu nanti ada anggota keluarga yang kehilangan. Bisa dicek mungkin ini salah satu anggota keluarganya. Dan ramai banget banyak keluarga yang datang untuk melihat apakah ini salah satu anggota keluarga mereka. Dan nggak terkecuali ibu dari si Titin ini, yaitu Selma. Selma dan suaminya yang mana adalah ayat tir Titin datang ke RSCM untuk mengidentifikasi apakah mayat tersebut adalah Titin. Dan Selma shock banget, patah hati banget pas dia tahu kalau itu adalah Titin. Dari mana dia tahu? Jadi beliau tuh tahu dari ukuran kakinya Titin, bentuk kakinya Titin. Beliau mengaku kalau setiap malam beliau kerap kali memiciti kakinya Titin. Jadi dia tahu bentuk kaki anaknya seperti apa. Terus telah dicek-cek dari seragamnya yang putih dan biru. Di mana adalah seragam di tempat kerjanya Titin. Terus ukuran kaki, ukuran berat. Semua membuktikan kalau itu adalah Titin. Pihak rumah sakit pun minta sama Selma untuk ke rumah dan cari sisa-sisa orang putih Titin supaya bisa dites DNA. Dan ternyata bener aja pas telah dites segala macem, itu adalah mayatnya Titin. Polisi akhirnya mulai investigasi besar-besaran. Pertama yang ditanya duluan adalah dari tempat kerja Titin, di mana di BUN. Atasannya Titin mengaku kalau sebenarnya Titin tuh udah 2 hari nggak kerja. Jadi tanggal 30 Agustus, di mana itu adalah hari Rabu. Dan tanggal 31 Agustus, di mana itu adalah hari Kamis. Jadi kronologinya adalah pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus, Titin tuh nelfon ke kantor sekitar jam setengah 9 pagi. Dia bilang kalau dia izin hari itu nggak mau kerja. Bukan nggak mau kerja ya, dia izin hari itu dia nggak bisa kerja. Terus tanggal 31 Agustus, di mana sih Titin tuh waktu itu kan dia izin sama ibunya adalah untuk pergi bekerja. Tapi ternyata dia tidak datang ke tempat kerjanya. Dan hari itu juga dia tidak memberikan alasan apapun keatasannya kenapa dia tidak kerja. Polisi menspekulasi kalau jangan-jangan Titin ini ada masalah sama tempat kerjanya. Jangan-jangan dia ada ikut urusan sama penggelapan uang atau apa. Lalu spekulasi kedua adalah bosnya Titin. Karena ternyata bosnya Titin tuh pernah kayak nembak Titin, mengungkapin kalau dia suka sama Titin. Tapi ditolak karena Titin udah punya pacar. Tapi karena nggak ada bukti, akhirnya kedua tuduhan tersebut, kedua spekulasi tersebut itu dibatalkan. Lalu tiba-tiba polisi dari yang mereka mensuspek sesuatu yang terjadi di kantornya Titin, berpindah ke pacarnya Titin. Mereka mensuspek pacarnya Titin, yaitu Budi. Karena waktu diinterogasi, Budi mengaku kalau pas tanggal 30 Agustus, pas hari Rabu itu, mereka sempat berantem. Tapi karena nggak ditemukan motif dan bukti, akhirnya tuduhan tersebut dibatalkan. Polisi pastinya makin munget dong. Aduh, nggak ketemu lagi. Akhirnya mereka melebarkan sayap untuk ngecek segala macem yang ada di Ancol. Dari rawa-rawanya, tempat kembungan sampahnya. Hasilnya tetap ngehil. Akhirnya polisi mulai muter otak lagi. Oke, nggak mau si Uzon, tapi coba cek motel-motel di sekitar Ancol. Karena motel-motel di sekitar Ancol waktu itu lagi terkenal tempat kencan orang-orang yang belum nikah. Ngehil juga, nggak ada juga. Sekarang kita cek semua motel di seluruh Jakarta. Dan bener aja, ada satu motel ini di Jakarta Timur yang bernama Motel Angkasa Puri. Resepsionisnya pun bilang kalau ada satu pasangan cowok-cewek yang check-in tanggal 30 Agustus 1989. Kemudian pasangan tersebut check-in lagi besokan harinya pada tanggal 31 Agustus 1989. Pasangan tersebut mengendarai mobil Mitsubishi Lancer warna merah. Dan mereka check-in di kamar nomor 116. Dimana kamar sebuah juga nanti akan dipesan lagi besokan harinya pada tanggal 31 Agustus. Pada saat mereka check-in pada tanggal 30 Agustus, si perempuan ini bilang ke resepsionis hotel. Minta tolong dong telfonnya disambungkan ke Bank Umum Nasional. Dimana cocok dong? Karena si Titin ini, dia telfon ke Bank Umum Nasional, ke tempat kerjanya, jam setengah 9 pagi. Untuk minta izin supaya nggak pergi kerja. Nah, setelah check-in hari itu, sorenya mereka check-in, dan hari Kamisnya mereka check-in lagi. Minta kamar yang sama. Akhirnya polisi tanpa banyak bahasa-bahasa langsung, ayo kita ke Angkasa Puri. Mereka ke Angkasa Puri, mereka masuk ke dalam kamar 116, dan bener-bener aja banyak banget caceran darah. Bekas bekas selayan rambut. Mereka kayak, wah, apaan nih? Shock banget, karena mereka nggak nyangka bekas-bekas kejadian di kamar itu tuh masih ada. Dan mereka menemukan sebelah pasang anting-anting juga. Polisi pun langsung interogasi semua orang, resepsionis, satpam, dan untungnya si satpam ini dia ingat plat nomor mobil Mitsubishi Lancer warna merah tersebut. Akhirnya polisi datangin rumah tersebut, yang pemilik si mobil Lancer ini. Mereka interogasi pemilik mobil tersebut, dan ternyata si pemilik mobil tersebut kebilang, Selama 2 hari itu, saya nggak pakai mobil ini. Mobil ini tuh dipakai sama kerabat saya, namanya Nata R1B. Jadi bukan kamu yang mengendarai waktu 2 hari tersebut. Oh, bukan, bukan saya. Polisi pun akhirnya minta izin ke pemilik mobil tersebut untuk ngecek-ngecek. Dan bener aja, ada beberapa helai rambut tertinggal di sana, bercak-bercak darah. Terus juga ditemukan pasangan anting-anting yang mereka temukan di motel. Dan setelah dicek, ternyata rambut dan bercak-bercak darah tersebut cocok dengan DNA-nya itu. Akhirnya tanpa basa-basi, polisi pun langsung, hmm, Nata R1B. Mereka langsung datang ke Nata R1B, dan dia diinterogasi. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi Selma, seibunya Titin ini, punya adik kandung bernama Selma. Selma ini menikah sama Nata R1B, dimana Nata R1B ini adalah omnya Titin kan. Ternyata waktu Titin berumur 17 tahun, dia sempat ada fase dimana dia tinggal sama tantenya. Dan dia berhubungan gelap sama si Nata R1B, sama si omnya ini. Nah, si Titin sama omnya itu udah berhubungan gelap dari dia umur 17 tahun sampai di hari Titin tinggal. Pas diinterogasi, Nata gak mau ngaku. Polisi nanya, kamu yang bunuh Titin? Enggak, saya gak bunuh Titin. Kita cuma pacaran aja, tapi saya gak pernah bunuh Titin. Saya sayang sama dia. Terus, polisi kayak, ya, 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 tetap aja kamu bersalah. Saya gak percaya kalau kamu gak bunuh Titin. Selama dia menunggu persidangan, Nata ini drama banget ya. Dia berusaha untuk bunuh Titin. Untungnya Polisi cepat banget mengalirkan dia ke rumah sakit. Untungnya gak jadi mati. Sidang itu tetap berlanjut. Karena bunuh tidak terlalu kuat, akhirnya Nata pun menganggut. Kalau dia adalah yang bunuh Titin. Akhirnya sidang dilanjutkan. Jaksa penuntut membeberkan kronologi sekejadian. Begitu pada hari Rabu, 30 Agustus 1989, Titin tuh dijemput sama Nata di suatu tempat. Dan mereka check in ke motel Ang Asapur ini. Titin tuh ngomong ke Nata, ini yang terakhir kalinya ya, aku mau married, aku mau kita putus. Nata gak terima. Dia kayak, eh, enggak, aku masih mau kamu. Aku masih mau kamu yang jadi pacar aku. Oh, udahlah tinggalin aja lah si Budi. Dia minta Titin untuk memutusin Budi. Bahkan sebelum ini ya, Nata berkali-kali bilang ke Putrin. Udah lah, putusin aja. Tapi kayaknya Putrin ini memutuskan dan dia membulatkan tekat kalau dia akan putusin Nata. Akhirnya setelah sore itu, mereka pulang dari hotel. Mereka check out. Nata mulai nusul, oke, gak bisa dibalik. Aku harus balasin dan Putrin. Jadi malam tersebut, Nata tuh udah nyiapin alat-alat pencet membunuh Titin. Dia udah nyiapin golok yang dibunuh seorang. Kesokan paginya, Nata nyetir ke jalan Warung Asem Rawabuna di Jepin Negara. Itu adalah jalan di mana Titin biasanya ngelewatin untuk pergi kantor. Itu dia pura-pura kayak mau benerin lampu mobil apa yang nusap atau yang nusapin. Jadi biar orang gak curiga. Pas Titin lewat, Nata kayak, eh, Titin. Kebetulan nih lewat sini. Titin juga gak curiga kan. Oh, ya om. Ya. Oh, enggak om. Kebetulan aja lagi di sini. By the way, Tim, kamu lagi sibuk gak? Om mau curhat nih. Jadi Nata nyetir cari alasan ya ke Titin ya, supaya dia bisa ngobrol berdua sama Titin. Jadi alasannya mau curhat tentang perceraian dia, karena dia lagi berada dalam proses perceraian dengan istrinya. Akhirnya Titin kayak, oke, lo om gue, gue ikut. Lagi mereka berdua masuk ke mobil, mereka pergi ke motel angkasa puri lagi. Mereka check-in lagi. Begitu mereka curhat-curhat ngobrol-ngobrol dan akhirnya mereka sampai lah ngobrol-ngobrolnya mereka. Jadi kita bersikeras kalau dia mau putus ya, Nata. Nata yang gak terima, akhirnya dia piting si Titin dari belakang, dia cepat dari belakang. Setelah itu, Titin dicek, sampai dia gak bisa bernafas dan terpulai di atas nantan. Dan kamu tahu apa yang gak bisa dilakukan sama Nata? Dia ke kulkas, buka kulkas, ambil satu kotak kola, dia minum. Karena dia haus, dia capek abis bunyi Titin. Waktu tengah-tengah dia minum, tiba-tiba dia lihat, Titin mulai menggeliat-menggeliat. Dia masih hidup, ternyata. Ternyata. Karena panik, Nata pakai botol Coca-Cola-nya, dia hantam kepala Titin sampai bikin akhir-akhir bintang meninggal. Setelah itu Titin dibawa ke tamar nanti dan disitulah dia melakukan asing, yaitu memenggal kepala Titin dan kedua kedulangan sangannya Titin. Setelah itu juga dia minta tolong sambang bellboy, roomboy, housekeeping. Dia minta housekeeping untuk bantu dia, bawa Titin, bawa mayat Titin keluar. Jadi mayat Titin dimasuki ke dalam crash bag, terus sama dia diikat, dan dia bawa ke luar. Dia juga sempat bersihin kamar mandinya dengan air dari bak mandi. Terus dia minta tolong si housekeeping untuk bersihin kamar tersebut, yang aku rasa kayaknya housekeeping juga ngeri ya, mau bersihin kayak dulu. Abis itu Nata bawa Titin ke dalam mobil, dan mayatnya dibawa ke pembat buangan sampah di Ancol, sementara pergelangan tangannya dibuang di jalan ke arah Karawaci, dan kepalanya dibuang di rawa-rawa arah ke Pruid. Pas banget 28 hari setelah kejadian tersebut, ada dua orang yang lagi mancing di rawa-rawa di sekitar Pruid. Terus mereka melihat satu kepala ini, dan mereka shock banget. Kedua saksi ini shock banget, sampai sakit. Tapi untungnya kedua saksi tersebut lapor ke polisi, dan polisi datang ke TKP. Setelah dilihat dan diidentifikasi, ternyata benar adalah kepala hidup. Tapi sayangnya aja, walaupun kepala yang tertemu, kedua tangannya dikit, tidak tertemuk. Akhirnya pada April tahun 1991, Nata dijatuhi berpemangsa umur hidup. Tapi yang tahu dimana, setelah beberapa tahun Nata mendapat remisi, jadi umpungan dia yang tanya seumur hidup itu dipotong jadi cuma 20 tahun. Dan akhirnya pada tanggal 18 September 2009, Nata R1 di resmi 2012. I just have a lot of thoughts about this case. Aku banyak-banyak pikiran tentang kasus ini, dan aku percaya banget kalau Nata R1 itu tidak seharusnya dikeluarkan. Karena apa yang dia lakukan ketika itu sangat biar manusia. Siapa orang yang bunuh anakannya sendiri? Dan nggak cuma bunuh, dipot juga. Nata R1 itu nggak pantas dibilang manusia. Dia monster. Dan pengurangan hukuman tersebut yang bikin aku kasih tahu dong di bawah menurut kalian gimana, apa yang kalian pikirkan tentang case ini. Menurut kalian Nata R1 itu cocok nggak dapat kesempatan kedua. Saya tahu juga kalau kalian mau ada case-case dari Indonesia lagi yang kalian mau aku sampein ke kalian yang mau aku ceritain. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe. And I'll see you in my next video. Bye!